Halo AutoFamily, selamat datang lagi di channel resmi Auto2000, Auto2000ID di Youtube, bersama saya Pembengkari Adi, Wiraniaga Auto2000 Yosedarso. Di hari yang spesial ini kita akan membahas rajanya Toyota, di samping saya ada tipe tertinggi Land Cruiser, yaitu Land Cruiser GRS. Karena ada dua tipe ya, ada GRS, ada VXR. Yang GRS ini sama VXR itu beda 51 juta. Kita akan ngecek seluruh fiturnya perbedaannya apa aja, dan di mobil ini ada fitur baru apa dibandingkan LC200 sebelumnya. Sebelum itu kalian bisa subscribe dulu, bagi yang belum, agar mendapatkan notifikasi video-video baru dari kami. Langsung ke bagian depan AutoFamily, bisa dilihat bahwa ini adalah Land Cruiser terbaru, yang berbeda dengan Land Cruiser sebelumnya LC200. Tapi ada bagian-bagian yang sedikit mirip, yaitu bentuk kap mesin. Kalau saya lihat, di sini gundukannya hampir mirip dengan LC200. Di bagian tengah sengaja dibikin U, agar pengemudi atau driver gampang melihat ke bagian depan kap mesin. Lampu, modelnya baru, ada tiga proyektor LED, ditambah di bawahnya ini ada DRL, Daytime Running Light. Di mana DRL ini akan berubah menjadi lampu seng. Dan lampu sengnya itu bukan cuma sekedar nyala, tapi sekwensial. Artinya berjalan dari tengah ke samping, kalau kita lagi nyalain hazard atau lampu seng. Di bagian bawahnya ini ada washer, lampunya dikasih washer. Jadi kalau kena jalanan kotor, bisa disemprot otomatis dari dalam. Sensor di depan ada empat buah, satu, dua, tiga, dan empat. Banyak banget ya. Di belakang juga ada empat, nanti saya kasih lihat. Di bagian bawahnya lagi ada fog lamp yang kecil, tapi ini sudah LED. Terang banget nyalanya, Auto Family. Tanpa spoiler, walaupun tanpa spoiler, tapi ini tampangnya sudah sangat galak. Dengan grill yang besar dan emblem Toyota yang gede banget. T-O-Y-O-T-A dikasih spasi antara huruf-hurufnya, di mana emblem ini tidak dimiliki oleh satu tipe lagi. Yaitu VX-R. Hanya ada di GRS. Ini ada emblemnya juga nih, GR. Ini adalah bagian yang paling diandalkan juga selain kaki-kaki, yaitu mesinnya nih, Auto Family. Walaupun kap mesinnya gede, tapi bukannya enteng banget. Karena ada dua pilar yang bekerja sebagai hidrolik. Ngebantu kita untuk naik turuninnya. Tuh, enteng sekali. Mesin tertata rapi dengan cover-cover yang elegan. Bagian atasnya nih, ada cover. Ada tulisannya di sini, mesinnya itu V6 Twin Turbo. Artinya turbonya ada dua, pistonnya ada enam, bentuk mesinnya V. CC-nya 3346, di mana dia bisa menyemprotkan tenaga 305 PS di 4000 RPM. Torsi yang dibuat dong, gede banget. 700 Nm di RPM yang cukup kecil menurut saya. 1600 sampai 2600 RPM aja. Wow, amazing banget. Di bagian bawah kap mesin udah ada lapisan, bentuknya peredam ya. Di mana dia akan meredam. Mesinnya sebenarnya udah halus ini, dieselnya. Tapi akan lebih halus lagi dengan adanya ini. Tidak begitu kedengaran ke luar. Kita tutup. Lanjut ke bagian samping. Model mengotak, model baru LC300. Tidak cuma kelihatan di depan, tapi kelihatan juga di samping nih. Auto Family. Bagian samping mulai dari fender aja kita ngeliat. Bagian agak mengotaknya dan di bagian belakang itu cukup mengotak. Menggunakan velg 18 inci untuk tipe GRS ini. Dengan profile band 265 garis miring 65. Di mana ini profile bandnya lebih tebal dibandingkan VXR. Suspensi baru yang digunakan ini juga sudah variable ya, suspensionnya. Di mana dia akan menyesuaikan sendiri dengan kontur jalan yang kita lewatin. Dengan menu-menu banyak yang akan kita tampilin pada bagian interior nanti. Ada emblem GR lagi di bagian samping, mempertegas. Kalau ada mobil di samping gitu kan ngeliat. Ada emblemnya, oh ini GR, bukan VXR ya. Footstep andalan mobil SUV pasti ada. Karena saya megang kuncinya, ini otomatis loh Auto Family. Welcome light menyala. Dia akan menyambut kita. Dia menilai bahwa kita mendekati mobilnya. Akan menyemprotkan lampu ke bawah, agar kita ngeliat di bagian bawah mobilnya ada apa. BCK, lubangka, baik ya. Kemudian handle. Handle ini berbeda dibandingkan VXR juga. Nggak ada krum-kruman. Full black. Blacknya juga black terang, glossy, black piano. Di mana ini sistemnya sudah smart entry. Smart entry artinya, sebenarnya kita nggak megang kunci juga nggak apa-apa. Kantongin, atau ditaruh tas, atau tempat lainnya yang penting deket. Di bagian sini untuk kunci, kalau untuk bukanya tinggal masukin tangan aja. Langsung kebuka otomatis, sepionnya juga. Karena dia sudah auto retract. Tuh, ya. Sebenarnya, kalau ini agak gelap atau malam, Auto Family bisa ngeliat di bagian bawah itu nanti ada semprotan tulisan 70 tahun Land Cruiser. Di mana ini juga special edition, ya, Auto Family. Informasinya hanya produksi sampai Juli aja yang mendapatkan 70 tahun anniversary ini. Emblem-emblem. Termasuk yang di bagian belakang. Ya. Talang air tidak pakai, kacanya besar banget. Ini memastikan visibility dari pengemudi itu sangat baik. Ditambah chasis. Chasis yang digunakan ini baru yaitu TNGA. Toyota New Global Architecture. Di mana dia, sepionnya dibikin lebih ke belakang. Dan di sini, ada celah untuk pengemudi melihat di bagian samping depan. Mengurangi blind spot atau titik buta kalau kita sedang berbelok. Untuk mengurangi blind spot, ditambahin juga di sepionnya. Nggak nanggung-nanggung. Di sini ada BSM. Blind spot monitoring. Indikator lampu akan menyala jika ada yang mau menyalip kita dari samping. Ada lampu sennya juga. Sepionnya besar, warnanya hitam. Di bawahnya sepion ini ada kamera. Kamera ini akan bersinergi. Empat kamera membentuk surround camera 360. Pengereman semuanya udah pake ventilated disc ya. Nggak ada lagi pake drum brake. Semuanya udah disc brake. Bagus. Bahan yang digunain kebetulan Bridgestone nih. Mengenai tangki bahan bakar, dia kapasitasnya cukup gede Auto Family. 110 liter. Ditambah ini mesinnya diesel lagi kan. Udah irit. Bahan bakarnya gede. Siap jalan jauh. Dan bicara soal antena, Auto Family jangan cari-cari lagi di bagian atas. Karena di sini nggak ada antena yang short pull atau shark fin yang bentuknya sirip hiu. Antenanya itu ada di kaca Auto Family. Di bagian kaca quarter kiri dan kanan. Di sini ada garis-garis menyemperupai defogger. Di mana itu adalah antena dari Land Cruiser. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini bener-bener extraordinary. Di mana bentukan kotak ini saya yakin bakalan jangka panjang. Artinya adalah historical banget. Di mana bentuk kotak seperti ini itu biasanya orang tuh awal-awal, Ih apa sih? Ih bentuknya kok begini? Tapi lama-lama itu akan banyak disukain. Pake spoiler backdoor nih. Spoilernya kecil ya. Nggak gede-gede amat. Jadi bentuknya elegan. Yang saya bilang di bagian belakang nggak ada garis. Tapi garis ini bukan antena, melainkan adalah defogger. Ada semprotannya juga, wiper. Ditambahin ini, wiper ya. Semprotan wiper dan wiper. Tulisan Land Cruiser warna hitam. Dengan spasi-spasi juga, ciri khas jaman sekarang, era terkini. Dengan logo Toyota dilapisin dengan kaca. Di bagian bawahnya, di sini ternyata dilapisin sama stiker juga nih Auto Family. Stikernya stiker kasar. Di mana kita tahu penggunaan mobil Land Cruiser tipe GRS ini akan lebih banyak off-road. Banyak kerikil yang lompat ke bagian bodi. Banyak lumpur yang lompat menempel. Atau bagian aspal-aspal menempel. Di sini akan membantu kita untuk lebih mudah membersihkannya. Emblem GR lagi di bagian belakang. Tapi GR-nya bukan GR aja. Di bawahnya ada tulisan Sport. GR Sport. Di sini injakan kaki juga kuat banget ini Auto Family ya. Ada cover yang menompang di mana kita mau injek atau membawa barang tidak baret-baret bempernya. Bemper bagian belakang ini, modelnya itu beda dengan si VXR. VXR itu nanti modelnya lebih elegan. Kalau ada kesempatan, saya akan bantu tunjukkan. Ditambah bagian kiri-kanan tetap ada nih reflektor atau mata kucing. Kebanyakan kita menyebutnya. Di mana bagian ini bikin kita aman. Kalau disemprot lampu dari mobil belakang, dia akan memantulkan cahaya. Walaupun lampu rem kita sedang tidak menyala. Sensor di belakang ada 4. Yang tadi saya bilang di depannya, total ada 8 sensornya. Banyak banget. Ini kamera belakangnya. Kita buka pintunya. Bisa dari sini, bisa dari pintunya, bisa juga dari driver. Sekarang kita buka dulu dari pintunya. Otomatis. Dan ada bunyi warning. Bawah pintunya sedang berjalan membuka. Tombol menutupnya di sini ada 2. Yang satu menutup aja. Yang satunya lagi menutup dengan lock. Jadi ada 2. Bisa pilih tuh. Auto Family. Di bagian belakang sebenarnya bagasi nggak terlalu gede. Kalau bangku ketiga, baris ketiganya sedang dipakai. Kalau bangku ketiganya sedang dilipat, wow itu gede banget. Nah, ini unik nih. Headrestnya itu bukan model dicopot, tapi modelnya dilipat. Bentuknya dinaikin aja begini. Kalau mau lipat gimana caranya? Ditarik talinya. Nah, nanti dia kelipat. Mudah kan? Pelipatan bangku pun juga jangan asal-asalan. Karena ini bukan didorong. Melainkan dengan elektrik. Tinggal tekan, nanti dia akan ngelipat secara otomatis. Tuh. Pelan tapi pasti, pergerakannya smooth, melipat sampai rata lantai. Di bagian belakang kiri disini ada lampu. Ini akan nyala otomatis kalau kita buka pintu belakang. Tombol yang bagian atas itu untuk melipat bangku kiri. Tombol yang di bagian bawah untuk melipat bangku sebelah kanan. Ada empat pengait besi disini untuk mengikat barang-barang kalau kita bawa banyak barang ya. Agar pada saat kita buka pintu tidak luber-luberan. Diikat dengan kuat disini. Ada empat tuasnya. Tempat penyimpanan untuk toolkit ada di sebelah sini. Disini ada penyimpanan kecil juga kalau auto family mau naruh kunci-kunci ya. Obeng, kunci pas, bisa disini. Tutup lagi. Disini ada charger. Chargernya itu 12V. Bisa digunakan untuk vacuum cleaner atau pompa elektrik yang mini. Bisa dipakai disini. Nah, di sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan kecil. Disini untuk fuse box atau relay box. Dimana kalau ada trouble-trouble itu pengecekannya lebih mudah. Gampang sekali menemukan sekring-sekringnya di sebelah sini. Nah, di bagian bawahnya ternyata ada penyimpanan juga untuk toolkit di bagian kiri dan kanan. Untuk membuka ban serep dimana posisinya? Disini. Ada lubang. Nah, lubangnya ini nanti kita colok. Ada toolnya kita dapat. Abis itu diputar ke kiri ban cadangannya full size akan turun ke bagian bawah. dia diikat dengan kuat oleh rantai. Smart entry-nya ada di setiap pintu Auto Family. Depan kiri-kanan sama bagian tengah kiri-kanan. Material kulit yang digunakan juga premium banget. Disini soft touch. Di bagian samping sini nggak begitu soft touch ya. Karena ini bagian yang agak sedikit plastik. Terus di bagian sininya ada bahan yang menyerupai kayu motifnya. Kayunya bukan coklat tapi dibikin hitam. Dengan audio JBL. Tuas ini gede banget nih. Kokos sekali dipegangnya. Tuas untuk membuka pintu. Ada cahit lock juga di bagian samping. Kemudian ada penyimpanan di bagian bawahnya. Cup holder. Bisa muat dua buah nih harusnya. Lampu ini pasti menyala pada saat opening door. Ini aman nih. Kalau kita lagi parkir pinggir jalan nggak sengaja buka pintu gitu kan. Orang belakang bisa lihat bahwa pintunya akan segera terbuka. Dan ada opening light juga. Ternyata di setiap pintu 70TH Land Cruiser. Ya keren banget. Untuk naik cukup tinggi jadi disediakan pegangan tangan di sini Auto Family. Dan injekan kedua yang paling atas di sini ada bahan menyerupai stainless dan ada lampu tulisan Land Cruiser-nya juga. Kita naik ke baris ketiga dulu ya. Nah ada pengaturan elektrik juga di bagian sini. Nah jadi senderan bisa diatur ini Auto Family. Pengaturannya elektrik. Dilihat bagian atasnya Auto Family akan melihat lubang-lubang kecil ini karena speaker Land Cruiser itu banyak banget. Ada 14 informasinya dan itu JBL. Jadi suara-suara akan terdengar secara bagus sampai belakang. Baris ketiga sekalipun dapat nih speaker. Sekarang baris kedua nih Auto Family. Baris kedua kalau yang saya lihat ini sebenarnya nggak lega-lega amat. Ditambah bangkunya itu kan nggak bisa maju-mundur nih. Nggak ada tuas untuk maju-mundurin. Senderan sih bisa. Senderan kita bisa bikin lebih ke belakang nih. Nah, cuman fitur-fitur yang dikasih cukup banyak nih Auto Family. Ada rear seat entertainment dua buah nih kiri-kanan. Kurang lebih 11, sekian inci. Dan di bagian bawahnya nih ada seat back pocket. Ya, kiri-kanan. Di bagian tengah ini cukup spesial Auto Family. Ternyata kita bisa buka konsol box dari belakang juga. Dengan cara ditekan bisa kebuka nih coolernya. Kisi-kisi AC ada dua di bagian depan. Pengaturan untuk semburan udara jok. Jika kita kedinginan setel yang panas. Jika kita kepanasan setel yang udara adem. Pengaturan suhu dia quad zone. Ada empat. Artinya depan kanan, depan kiri, tengah kanan, tengah kiri itu bisa beda semuanya. Mau suhu berapa nyamannya bisa di setel di sini. Ada untuk meningkatkan kecepatan kipas untuk turunin. Arah semburan AC juga dapat. Karena di bagian bawah-bawah sini Auto Family itu ada ruang-ruang atau rongga untuk mengeluarkan angin juga. Jadi bukan cuma dari sini dua. Dari kaki juga ada. Dari atas kepala juga ada. Kiri-kanan. Dan dari pilar belakang juga ada. Lengkap banget semburan AC-nya. Yang bagian kanan bisa setel juga kipasnya ternyata. Jadi kiri-kanan punya kipasnya masing-masing di dalam jog-nya. Di bagian bawahnya ada colokan untuk pakai headset ya, audio jack. Sebelah kiri dapat. Sebelah kanan dapat. Ada pengaturan untuk volumenya juga. Charging di sini dapat dua buah USB-C. Terus charging yang 12V juga dapat satu. Colokan HDMI juga dapat satu. Artinya kita bisa setel film tersendiri di bagian tengah sini. Keren ya? Bangkunya jelas aja. Pasti sudah dilengkapin dengan ISOFIX. ISOFIX-nya tersimpan rapi di sini dengan velcro dan bisa tergapai dengan mudah. Tidak seperti mobil-mobil yang lain ada juga yang susah kita harus merogoh sampai kelihatan tiangnya ya. Baru bisa nyantolin kursi untuk baby. Nah, di bagian tengah di sini ada handrest handrest ini ada cupholdernya juga dua buah di mana dia keren banget nih terbukanya soft opening jadi nggak ngejegrak gitu kan kayak murahan ya kalau ini kelihatan mewah bagus. Kiri-kanan dapat satu-satu masing-masing dan bukan cuma handrest ternyata bangkunya bisa dijadikan captain seat terpisah antara kiri dan kanan. Nah, kalau ini nggak soft ya turunnya langsung nih ya harus kita tahan biar nggak kejepit. tuasnya ada di sebelah sini di bagian punggung bangku baris tengah jadi antara kiri dan kanan itu bisa terpisah. AutoFamily lihat ke bagian plafon ini plafon yang halus ini bagian alcantara ya halus sekali bulunya dan ini ada handgrip handgrip itu sama seperti belakang dan depan yang membedakan adalah ada gantungannya handgrip yang mendapat gantungan hanya di baris kedua ini yang saya lihat karena depan tidak dapat dan belakang juga tidak dapat lampu di baris kedua plafon itu lampunya LED bentuknya tombol untuk menyalakan atau mematikannya karena airbag di mobil ini banyak banget sampai-sampai bangku baris kedua juga ke bagian AutoFamily AutoFamily bisa melihat di sini ada tulisan airbagnya di bagian samping nah ini bagian utamanya AutoFamily banyak sekali fitur di sini aduh udah kayak naik pesawat dan ini menurut saya di baris depan yang pertama mau yang depan kanan driver atau penumpang depan kiri adalah tempat duduk ternyaman kakinya bagian legroomnya paling luas bangku tempelannya ini juga seperti memeluk semi bucket terus di sini seatbelt ini bisa diatur ketinggiannya karena kan tinggi pundak tiap orang beda-beda akan di setel kenyamanannya biar tidak menyesak kalau kependekan kan gak enak ketinggian juga gak enak bisa diatur dari sana setir bahannya keren banget luxury jadi bukan cuma sporty GRS ini tapi juga lux banget dengan lapisan kulit dan ada bahan kayunya juga menyerupai yang di bagian pintu jadi pintu setir terus konsol yang di bagian tengah ini motif-motif kayunya dibikin sama selaras kita coba hidupin dulu ya MID besar yang di bagian depan langsung menyambut kita ada gambar lane cruiser barunya ada tulisan lane cruisernya di head unit ada tulisan GR juga langsung nongol ini menunya banyak sekali auto family menu yang di bagian depan bisa kita atur dari tombol-tombol lengkap di sebelah kiri setir sedangkan untuk yang sebelah kanan ini untuk mengatur TSS Toyota Safety Sense kita bisa menyetel jarak pre-collision system kita bisa menyetel lane departure alert untuk mencegah mobil keluar jalur kiri atau kanan dengan cara radar ini membaca marka jalan di depan terus bisa menyalain DRCC ya dynamic radar cruise control dimana cruise control ini bukan cuman sekedar jalan konstan sedangkan dia bisa mendeteksi mobil depan mobil depan melambat mobil ini ikut melambat juga wuh cakep ada mode di jempol kanan ini untuk mengatur sound bisa ke FM AM Bluetooth atau dan lain-lain dan untuk mengganti menu sedangkan yang sebelah kiri ada tombol-tombol untuk kurangin volume atau nambahin volume nah di bagian kanan disini ada tombol 1,2,3,4 ada 4 tombolnya tombol untuk power backdoor power backdoornya mau dibuka bisa dari sini ada tombol tulisannya A dan lampu depan artinya auto-hike beam dimana lampu ini kalau kita nyalain lampu jauhnya dia bisa otomatis menjadi lampu deket lagi dengan catatan ada mobil yang berlawanan terdeteksi oleh kamera keren kan kalau lampu jauhnya nggak turun kan kasihan mobil yang berhadapan sama kita nanti dia silau ya bisa kenapa-napa mobil ini sudah pintar banget terus ada tombol lagi disini untuk parking assist jadi pada saat kita mundur ada halangan dia bisa nge-rem ngebantu nge-rem sendiri dan ada tombol vehicle stability control dimana standarnya itu selalu on tapi kita bisa matiin juga nah di bagian kanan ini tuas-tuasnya itu sama untuk mengatur lampu ya lampunya mulai dari automatic lampu kecil lampu deket lampu jauh sama lampu fog lamp depan dan fog lamp belakang lengkap banget disini yang di bagian kiri untuk wiper sama nggak ada perbedaan pengaturan steer disini juga lengkap ada tilt dan teleskopik bukan secara teknik ya tapi disini secara elektrik mekanismenya tuh wah pergerakannya juga smooth banget pengaturan untuk spion ada auto ada menutup dan ada juga yang membuka terus disini lengkap untuk pengaturan kacanya juga disini power window semuanya full automatic dan ada memory seat memory seat ini disediakan ada tiga jadi kita bisa setel untuk tiga pengemudi postur tubuh contoh saya nyamannya tuh agak sedikit maju dikit turunin dikit nah saya simpen pencet satu habis itu set nah ini udah kesimpen nih no mantap nah di bagian tengah lanjut ya ini TV yang gede itu bisa pengaturan kiri dan kanan berbeda no contoh saya mau ngatur dari sini nggak jauh-jauh jadi kan atau penumpang depan kiri juga mau ikutan ngatur di sebelah sini pencetnya tapi nggak bisa barengan ya jadi nggak bisa bentrok pintar juga nih nah kalau kanannya kanan kiri ya kiri dan layar sentuhnya ini menurut saya bagus sekali nih sensenya ya cepat gitu nggak lemot di bagian atas ada untuk pengaturan climate ada pengaturan suhu bangku ada pengaturan audio dan ada pengaturan untuk informasi trip trip informasi ini bisa seberapa lama kita nyalain mesin atau kilometer per liternya juga kelihatan atau range bahan bakar kita sisa berapa dan sisa berapa kilometer lagi semua kelihatan di sini informasi mengenai kendaraan juga bisa ditampilkan di sini semuanya dan kita bisa tampilin layar langsung dari sini tombolnya ada di bagian setir kiri yang di bawah perbedaan antara GRS dengan VXR itu di sini log diferensialnya lengkap banget ada bagian depan dan bagian belakang tombolnya ada di sini depan yang kiri belakang yang kanan dan pengaturan odometer juga di sini ada tombol di bagian bawahnya lagi itu idle up jadi kalau kita baru hidupin mesin mesinnya masih dingin kita tinggal pencet itu aja dia akan idle sendiri idle up sendiri RPMnya akan bertambah sendiri sampai suhunya mencapai suhu normal yang maksimal untuk digunakan berkendara nice GPS offline juga disediakan di sini di bagian atas ini ada decoder atau recorder video recorder untuk menyorot kejadian di bagian depan dan di belakang juga ada video recorder kamera di bagian atas di belakang kaca tersembunyi di bagian atas ini ada tempat kaca mata terus kita cobain posisi mundur sebentar untuk ngetes kameranya ternyata sepian bagian tengah sini bukan kamera seperti Alphard kameranya langsung nongol di TV besar ya auto family lampu semuanya sudah full LED nyalainnya kiri kanan dari sini bisa nyalain seluruh lampu sampai belakang dengan satu tombol aja di sebelah sini langsung nyala sampai belakang semuanya dan satu lagi adalah tuas untuk lampu pintu artinya kalau ada pintu yang kebuka lampu nyala otomatis di bagian sun visor ini ada kaca dengan lampu di bagian kiri juga dapat kaca dengan lampu nah lengkap sunroof dan moonroof ini menjadi satu bisa diaplikasikan dari sini kita open kalau kebuka kayak gini semuanya ini moonroof nah kalau kebukanya cuma di bagian belakangnya disini ada tombol namanya up ya kita pencet up up ya maksudnya jadi udara masuk aja tapi kita tetap terlindungi dari sinar UV di bawah head unit disini ada pengaturan untuk menutup ventilasi hazard pengaturan suhu bangku semprotan udara untuk kecepatan angin matiin udara dan autonya klimat kiri dan kanan bisa berbeda tombol-tombol valid yang kokoh kelihatannya nih wih pencetan-pencetannya juga dia enggak ceklik tapi dipencet smooth banget ada pengaturan track setup home audio menu map power dan volume berkurang ataupun ditambahin drive mode jika kita pencet disini kita tinggal puter aja mode selectnya ada disediakan 6 drive mode eco comfort normal sport sport s plus dan custom sedangkan kalau kita pencet yang mts multi terrain select nah ini artinya kita bisa nentuin medan yang kita laluin oh berpasir bisa di setel disini nih ada disediakan 5 mode auto dirt sand lumpur mood sama deep snow tapi deep snow enggak kepake nih di Indonesia yaudah kita skip aja yang itu nah di bagian bawah mts disini ada DAC downhill assist control dan crawl crawl ini dia keren banget nih auto family ketemu jalan yang sangat susah untuk dilalui sedangkan skill kita tuh masih amatir lah misalkan kita nyalain aja crawl control itu keempat roda akan diatur secara pintar oleh komputer dia mengatur torsinya dan grip ketauan semuanya secara pintar oleh komputer oh bagian depan kiri ini bagiannya agak slip bannya atau agak ngangkat yang bagian kanannya dikuatin tenaganya oh bagian depan ini agak slip bagian belakang dikuatin tenaganya dan itu bisa mengatur mau itu naik atau turun kita gak perlu nginjek gas atau nginjek rem diatur semuanya sampai kita melewati medan itu dengan smooth steer aja kita goyangin kiri kanan untuk mengatur arahnya mau kemana masih disediakan slot untuk CD ya dengan audio yang luar biasa bermerek JBL disini ada tempat persembunyian ini rapih banget tuh kalau dibuka soft opening charger 12V di sebelah kiri di bagian tengahnya ada USB-C di bagian kanannya ada USB untuk colok kabel data kita bisa colokin handphone kita berarti disini untuk pindahin data ke depannya central differential lock juga ada dan ada turn assist di bagian sini perpindahan H4 atau L4 ini kan full time 4x4 ya auto family gak bisa kita bikin menjadi 4x2 pengaturannya disini dengan cara kita pindah ke netral dulu setelah netral baru kita tekan dan pindahin ke L perpindahannya pun gak berisik gak jegrak gitu gak kedengeran terlalu parah langsung ada tulisan 4 LO di depan dan langsung mati semua parking assistnya mati pre-collision systemnya mati vehicle stability controlnya juga langsung dimatikan itu otomatis kita balikin lagi ke H4 dan kita kembalikan lagi ke posisi parkir dia juga ada mode manual auto family kalau kita turun ke D abis itu geser ke kanan ini ini mode manual dorong ke depan nambah gigi tarik ke belakang itu turun gigi dan siap-siap ini bukan 7 kecepatan bukan 6 kecepatan melainkan 10 percepatannya mantap sekali jadi untuk tenaga yang hilang itu udah pasti diminimalisir banget banget wireless charging sebelah kiri ada cup holder nih dapet 2 cup holder nya juga ada separator kalau auto family seneng minum-minum yang botolnya tinggi ini dicabut aja karena tempatnya menjadi lebih dalam atau minum-minum kopi yang cangkir yang gak begitu tinggi kita pasang lagi biar dia menyangga di bagian bawahnya cup nya jadi gak tenggelam ke bagian bawah ini si konsol box yang gede banget sebagai sandaran tangan bisa dibuka dari kiri dan bisa juga dibuka dari tombol belakang ada 3 caranya dan ini ada tombol untuk cool box kalau kita pencet udara dingin langsung mengalir ke bagian bawah ini separator kecil tambahan kalau kita buka dalam loh lumayan tuh bisa muat minuman banyak nih oke kita tutup lagi pengaturan bangku yang sudah full elektrik mundur maju naikin ataupun turunin senderannya juga dan ada juga untuk lumbar nih jadi di bagian punggung kita ini bisa disupport ya gak pegel jadinya kita nah oke airbag juga ada di bagian jok jelas banget nah di depan sini juga ada airbag di kolong di setir juga ada airbag di pilar-pilar semuanya airbag dan di bagian depan juga ada sampai ke kaki-kakinya tuh mantep lengkap banget airbagnya nah auto family ngeliat nih di bagian depan hanya saya yang bisa lihat sih kalau kita disorot lurus dari sini disitu ada informasi yang memantul dari dashboard menuju ke kaca depan menuju ke mata kita ya dashboard ke kaca ke mata kita itu bentuknya monitor transparan namanya head up display ada digital kilometer terus ada garis jalanan yang kedeteksi oleh TSS semuanya kelihatan di sana untuk pengaturan pencahayaannya bisa diatur dari sistem MID di depan sini semuanya harga mobil di samping saya ini eh tunggu yang tipe satunya dulu aja yang VXR itu harganya Rp2.327.800.000 sedangkan kalau pilih warna putih itu lebih mahal Rp3.000.000 yang di samping saya ini yang tipe GRS itu Rp2.378.800.000 yang warna merah atau yang warna hitam sedangkan kalau yang warna precious white itu lebih mahal Rp3.000.000 juga interior hanya hitam kalau yang VXR kalau GRS ada pilihan warna seperti yang tadi saya dudukin gabungan antara warna merah dan warna hitam keren banget ya download juga aplikasi dari kita itu namanya digi room ya di playstore bisa di appstore juga bisa banyak menu disana kita bisa akses dan ada juga keuntungan-keuntungan kalau Auto Family membelinya di Auto 2000 contohnya yang pertama dapat free Astral World 5 tahun dimana Astral World 5 tahun itu mencakup jaraknya nasional bukan cuma Jakarta aja tapi luar kota juga termasuk kota-kota besar banyak disana 5 tahun 24 jam kali 7 gak ada hari libur dimanapun kita berada kita akan merasa tenang karena kita dilindungi yang namanya Astral World terjadi apa-apa tinggal telepon atau panggil aja ada juga Auto 2000 Toyota Home Service dimanapun kita berada mau minta servis juga gampang kita gak harus datang ke kantornya ke dealer atau ke showroom sedangkan orang yang servis bisa datang ke tempat kita Terima kasih saya Bambang Karyadi demikian video yang bisa kita sampaikan jangan lupa subscribe channel Auto 2000 ID biar kalian mendapatkan notifikasi lengkap pada saat ada video baru yang kami upload terima kasih dadah